selamat menikmati bisnis atau usaha menjadi petani rumput pacong saya punya keinginan terak kambing tapi belum punya modal saya coba kasih solusi dengan cara bertani rumput pacong dulu yang nanti tujuannya untuk dijual kepada peternak ini saya mau coba kasus seperti ini teman-teman kasusnya adalah ini lahan seribu meter teman-teman ini nanti akan dilupakan menjadi lahan rumput pacong nah ini lahan seribu meter itu nanti dipilih yang memang pengairannya gampang ya teman-teman pengairannya gampang dan untuk ngatur airnya gampang oke kita coba simulasikan saya coba simulasikan ini misalnya lahan ini sewa teman-teman lahan ini sewa terus sewanya ini teman-teman sewanya misalnya saya ngitungnya seperti yang di sekitaran saya seribu lima ratus rupiah per meter per tahun itu kali seribu ketemunya sejuta lima ratus teman-teman sejuta lima ratus terus untuk beli bibit rumput pacongnya untuk pemupuk untuk pupuk dasarnya untuk tenaga ngolah-lahan segala macem dua juta lah gitu dua juta terus ini ketemu tiga setengah juta tiga setengah juta tiga setengah juta itu untuk membuka lahan rumput pacong seluas seribu meter nah oke bagaimana kira-kira perhitungan bisnisnya seperti ini teman-teman nah ini versi kami ya menurut pengalaman kami ya nah gini awalnya gini lahan seribu meter coba kita isi dua ribu stack terus kita setting menjadi 250 rumpun teman-teman atau 250 titik tanam jarak titik tanamnya 30 atau 40 cm gitu jadi satu titik tanam misalnya isi 4 isi 4 oke dari 250 rumpun ini satu rumpunnya nanti kalau jadi kurang lebih itu akan menghasilkan sekitar jelek-jeleknya 15-20 kg teman-teman oke nah satu rumpun itu nanti kalau ditambah menjadi dua rumpun hasilnya bisa 40 kg ini kalau misalnya satu rumpun dijual over 20 kg itu bisa dengan harga segini teman-teman ini 20 10 ribu per ikat atau 10 ribu per bongkok ini ini teman-teman ini ya fokusnya ke ini ya oke 250 kali 250 ikat kali 10 ribu teman-teman ketemu duit 2 juta 500 masa panenya per 2 bulan teman-teman 2 juta 500 per 2 bulan terus kita coba kalau mundur setahun 2 juta 500 kali 6 ketemu 15 juta teman-teman per tahun nah untuk biaya per tiap kali panen jadi kalau metode yang saya pakai panen pupuk panen pupuk gini nah ini pupuknya pupuk-pupuk organik gitu nah ini tiap kali pupuk katakanlah 500 ribu sama tenaganya kali 6 ketemunya 3 juta jadi pendapatannya 15 juta dikurangi 3 juta ini 15 juta dikurangi 3 juta ketemu 12 juta teman-teman nah ini hasil dari 1000 meter wah mas di tempat saya kalau 10 ribu belum main harganya harga jualnya satu bongkok ini 8 ribu nah ini tinggal kalikan 8 ribu wah tempat saya 6 ribu wah ini kalikan 6 ribu gitu titik 6 ribu masih untung teman-teman titik 6 ribu masih untung nah karena modal awalnya ini ya teman-teman modal awalnya ini 3 setengah terus dapatnya ini selama setahun karena ini sewanya untuk sewa setahun misalnya dari satu lahan seribu meter ini terus kemudian teman-teman pilara domba 5 ekor gitu induan akhirnya yang kita jual tidak bisa semuanya kita ngitungnya 200 rumpun 200 rumpun kali 10 ribu ini ketemu 2 juta teman-teman kali 6 nah ini 12 juta oke biaya panen segala macamnya sama ya 500 500 500 seribu per tiap kali panen untuk pupuk segala macam kali 6 ketemu 3 juta masih dapet 9 juta teman-teman masih dapet 9 juta ini saya belum ini ya teman-teman saya belum menghitung nanti kalau jual bisa jual teman-teman bisa jual bibitnya atau stacknya kalau bisa jual stacknya hasilnya luar biasa banget teman-teman supaya tidak supaya tidak muluk-muluk ini saya hanya sekedar menghitung bagaimana kalau teman-teman ini hanya murni murni jadi petani rumput pacong nah ini seperti ini teman-teman kurang lebihnya seperti ini hanya saja ini banyak kendalanya teman-teman kendalanya pertama memang dibuli warga wah lahan bagus-bagus kalau ditanami rumput gitu terus kalau di masalahnya biasanya rumput pacong itu tidak akan maksimal kalau bacak atau kebanyakan air rumput pacong baru bagus kalau kalau airnya bisa dijaga nah teman-teman hanya dari bertani rumput saja sudah dapat profit loh teman-teman sudah dapat profit nah ini hal yang paling mudah karena kalau musim kemarau pun nanti nyiraminya hanya seminggu sekali kok ini yang di sebelah teras saya teras kandang teman-teman ini umur sebulan tingginya satu meteran ini saya selipin ada tanaman pendampingnya tanaman pisang teman-teman hanya jual rumputnya saja untuk pakan pernak itu sudah profit teman-teman nah nanti bagaimana mengembangkan bisnis berikutnya bisnis berikutnya dikembangkan dengan cara memperlebar memperluas lahan tanam lagi kemudian hasilnya sebagian diambil untuk investasi bikin kandang dan punya ternak karena kalau sudah punya ternak itu nanti pergerakan bisnisnya lebih cepat lagi karena teman-teman tidak perlu beli pupuk untuk mupuk lahan rumput pacongnya teman-teman nah bagaimana kalau dengan jenis rumput lain nah kalau untuk rumput lain saya memang lebih menyarankan varian rumput yang jumlah panenannya tinggi teman-teman pacong sansibar gitu-gitu bagaimana dengan rumput odot rumput odot ya hasil panenannya kalah teman-teman dengan rumput pacong dan rumput sansibar nah di lahan yang sama rumput pacong panennya tiga kali lipat bagaimana nutrisinya nutrisinya nggak jauh-jauh beda amat lah kelas-kelas rumput ya nutrisinya nggak beda-beda jauh apapun jenis namanya gitu karena masih kelasnya kelas rumput yang membedakan hanya jumlah panen teman-teman jumlah panennya yang berbeda jumlah panennya rumput pacong dengan rumput odot itu tiga kali lipatnya nah kalau kita tujuannya mau menjual pakan hijauan kan tentu saja kita pilih yang hasil panennya lebih banyak teman-teman supaya kita lebih bisa dapat potensi profitnya lebih besar nah semoga tayangan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang memang mau ternak kambing ternak domba tapi hanya waktu ini punya dana yang mepet bagaimana solusinya ini salah satu solusinya menjadi petani rumput dulu menjadi petani rumput syukur-syukur nanti lahan rumputnya juga bisa diselingi tanaman buah misalnya pisang pepaya cabai gitu-gitu teman-teman buah dan sayur ya dislebih buah dan sayur maka sumber income-nya akan banyak nah teman-teman jangan patah semangat jangan merasa kecil hati kalau modalnya belum banyak karena modal itu bukan hambatan besar yang menjadi hambatan besar itu ketika teman-teman sudah pesimis terima kasih Terima kasih.